Intro Saya ingin dengar sebelum saya lanjutkan dialog kita malam hari ini Saya ingin dengar yel-yel dulu dari kedua pendukung sedikit saja Saya mau dengar bersama-sama Satu, dua, tiga Luar biasa sekali Malam hari ini meriah sekali semoga 19 April nanti Pesta Demokrasi juga akan meriah di Jakarta Tepuk tangannya lagi Dan pemirsa keberhasilan dari Pilkada DKI Jakarta itu kuncinya ada di warga Jakarta Malam hari ini saya akan kembali memanggil warga Jakarta asli nih Katanya Betawi asli yang sudah tinggal di Jakarta lebih dari 40 atau 60 tahun Nanti saya panggil Bang Opik Apa Pak Nisuh? Bang Opik nih Bang Opik Iya Pak Nisuh Tuh kan suaranya doang kan Bang Opik Kenapa Pak Nisuh? Dari belakang lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Apa kabar penonton? Ini rame nih Pak Rame banget ya Bang Kita sehari ini membahas apa nih? Malam hari ini kita membahas untuk mengajak warga Jakarta nih Bang Untuk nanti tanggal 19 April Jangan mentang-mentang ngelibur Terus selimutan terus Tapi mandi Bergegas Dan berjalan ke TPS tempat mereka terdaftar Mencoblos ya? Untuk mencoblos Oke Nah malam ini kita sudah kedatangan dari dua tim ses pasangan calon nih Yang dari tadi sudah Tidak Gentar-gentar Tidak ragu untuk mengajak warga Ibu Kota Jakarta Untuk memilih tanggal 19 April nanti Tapi yang lebih penting adalah menjaga persatuan Betul Setuju gak? Ngomong-ngomong bicara persatuan Ada pepatah lama Apa tuh Bang? Ibarat kata begini Mendayung sampan Layar terangkat Sampai di tepi Tali diikat Rasa persatuan jangan disekat Biarkan tumbuh Agar Ibu Pertiwi tertikat Ya Ada pertanyaan adik mau sampaikan? Sebenernya Ke masing-masing tim ses Boleh Bang silahkan Putaran pertama udah kita lalui Satu lagi di putaran kedua ini Bagaimana komitmen masing-masing Menjaga persatuan Di kalangan bawah Ayo mau tanya Kedua dulu ya Dua dulu Tadi udah terakhir tiga Dua menit waktunya Bung Jerry Apa tanggapannya? Komitmen untuk menjaga persatuan Di putaran kedua ini Dua menit waktunya Mas Jerry Ini Pak Ahok dan Pak Jarod Ya Sedat dari awal Sudah mengedepankan Bagaimana kita ini Menumbuhkan persatuan Di tengah keberagaman Itu yang paling utama Dan kedua Yang ingin kami sampaikan adalah Bagaimana Pilkada ini kan Adalah sesuatu yang tadi Saya sampaikan adalah rutin Setiap lima tahun sekali Yang lebih penting dari itu Adalah bagaimana kita bisa Mempertahankan Dan juga memperjuangkan Keberagaman yang mungkin ya Pada satu titik Mungkin agak sempat Dipermasalahkan Nah ini yang kita tetap akan Perjuangkan secara konsisten Dan satu lagi ya Yang paling penting adalah Seperti yang Pak Basuki katakan Pada saat debat Yang penting pemimpin itu adil Adil dalam apa? Dalam memberikan program Dalam memberikan pelayanan publik Dengan seperti itu Masyarakat-masyarakat Akan tersentuh dengan program yang adil Sehingga mereka akan sejahtera Dan sehingga mereka akan Merasa diayomi oleh pemimpin DKI Jakarta Dalam hal ini Pak Ahok dan Pak Jarod Nah mungkin Mbak Emi bisa tambahkan juga Silahkan Bu Emi tambahkan Programnya Pak Ahok Jarod itu Tidak pernah Apa namanya Membeda-bedakan Antara suku Agama Ras Semuanya Mengalami hal yang sama Dan Dari pemimpin Seperti Pak Ahok dan Jarod itu Satu hal Bahwa Semua kebijakan mereka itu Adalah berdasarkan Kemaslahatan Yang Apa namanya Untuk masyarakat banyak Jadi selalu bukan Berdasarkan kepentingan-kepentingan Pribadi Atau kepentingan-kepentingan Segolongan orang Begitu ya Jadi setelah tanggal 19 Setelah kita coblos Siapa yang kita inginkan Tentu saya akan mengajak Warga DKI Untuk Memilih Paslon kami Yaitu Pak Bah Suki Jarod Untuk menuntaskan kerjanya Karena banyak sekali Agenda-agendanya dia Itu yang belum Selesai Begitu ya Dan kami meyakin Selama ini Kinerjanya mereka itu Tidak pernah Apa namanya Membeda-bedakan Sehingga persatuan itu Pasti akan terjadi Melalui program Bahasanya Pak Ahok itu adalah Mengadministrasikan Keadilan sosial Itu adalah program Baik luar biasa sekali